Pemirsa Klinik Graha Atma di bawah naungan Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa, Komunitas Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, kini hanya dapat melakukan pelayanan rawat jalan terhadap pasien yang memiliki gangguan kejiwaan. Dalam waktu dekat, Klinik Graha Atma pun akan memiliki layanan rawat inap serta fasilitas instalasi gawat darurat, guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan. Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki gangguan kejiwaan, Klinik Graha Atma di bawah naungan Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa, Komunitas Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dalam waktu dekat akan meningkatkan fasilitas pelayanan, dari mulai rawat inap hingga fasilitas instalasi gawat darurat. Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Klinik Graha Atma Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas, Dr. Mutia Laksmining Rum di Klinik Graha Atma Jalan R.E. Marta di Natakota, Bandung, Jumat Siang. Dirinya menjelaskan kini Klinik Graha Atma baru bisa memberikan pelayanan sebatas rawat jalan terhadap pasien penderita gangguan masalah kejiwaan, dari mulai pasien anak dan remaja hingga lansia. Mayoritas penderita gangguan kejiwaan yang menjalani rawat jalan ke klinik dinominasi oleh gangguan kejiwaan pesikis. Jadi ini satuan pelayanan kesehatan jiwa komunitas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Namun dalam tatanan untuk keorganisasian, kami ini sebagai fasilitas sekunder. Fasilitas sekunder berarti sebagai klinik, jadi sebagai klinik utama, di mana kita punya spesialisasi kesehatan jiwa sehingga itu memenuhi kriteria sebagai klinik utama. Pelayanan klinik Graha Atma berdiri di bawah Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat yang juga di bawah Naungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Pelayanan diberikan bagi masyarakat selama jam kerja, setiap hari Senin hingga Jumat dimulai jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!